Assalamualaikum oke teman-teman sekarang aku lagi mau memperbanyak sekulian aku jadi sekulian aku ini aku belum lama sih belinya jadi kalian lihat juga ini masih kecil-kecil banget kan tapi aku lagi memperbanyak sekulian ini dengan cara stek daun jadi biar cepet gitu banyaknya ini caranya tuh gampang banget ini indukannya tuh cuman ini ini tadinya, ini udah jadi sebanyak ini ini aku memperbanyaknya dari stek daun juga jadi oke jadi oke ya langsung aja caranya itu kita bisa cari daun yang rontok-rontok seperti ini atau kalau misalkan kalian mau juga bisa ambil dari batangnya seperti ini jadi ambil batang yang tua ya sebenernya yang muda juga hidup sih cuman kalau yang tua ada kenapa yang muda kan kemudian kemudian ini pada patah pergi kemana-mana dia daunnya nah ini dia ini sih yang paling banyak oke jadi ini yang besar-besar nih yang paling bawah aja nih kita ambil kalau dia kalau nempel di tanah seperti ini juga nanti bakalannya busuk dia jadi sebelum busuk lebih baik kita tanam aja dia nah seperti ini kita ambil yang paling bawah lumayan kan untuk pemibitan nah jadi bagusnya sekulian kita itu sebelum dia busuk jadi bagian bawahnya lebih baik kalian semai aja biar dia jadi bibit baru nah seperti ini kan kalian bawahnya udah badan menguning juga kan sebenernya kan sebelum jadi kuning seperti ini lebih bagus kalian udah ambil lebih dulu terus kalian semai jadi kita bisa tanam lagi ini sudah sebesar ini ini dari daun juga loh guys ini aku taruh dia sendiri dia udah besar nih dan ini temen-temennya nih yang pertama kali aku tanam dari dua indukannya ini kemudian ini ini yang anakan bawahnya terus ini terus aku ada juga beberapa yang aku taruh di sebelah rumah sebelah sana itu indukannya cuma dua ini sama ini dan ini lumayan cepat banget dia besarnya anak-anaknya nih indukannya hampir kalah kan ini juga nih ini aku ambil dari ini juga dari daunnya juga mana yang udah ambil ya oke ini ya terus adalah satu aja jadi ini langsung aja kita taruh di tempat semainnya semainnya ya oke jadi ini udah aku siapin tempat semainnya jadi ini aku tanah aja sih ini tanah terus ada sedikit campuran sekam tapi sekamnya sedikit aja karena ini sekam mentah sih kalau kalian mau pakai sekam bakar itu lebih bagus lagi karena kalau sekam bakar kan udah di kayak udah di fermentasi gitu terus kalau dibakar itu kan dia udah dipanasin jadi bakteri-bakteri jamur segala macemnya itu udah mati kan jadi itu sekam bakar aku recommended banget sih kalau untuk nanem sukulen jadi ini caranya tuh gampang aja ini seperti ini jangan letakin ya jangan kalian tancapin seperti ini ya itu dia bisa busuk atau kalian didelepin seperti ini juga jangan jadi cukup kan letakin aja kayak gini letakin aja nah disusun susun kayak gini ya nah udah kayak gini ini kan tadi udah aku siram medianya jadi udah kan gak perlu siram lagi sampai nanti dia tumbuh dan siap untuk dipindah tapi kalau misalkan sekiranya satu minggu atau dua minggu sekali kalian lihat tanah yang udah bener-bener kering gak apa-apa aja kalian bisa sempot-sempot gitu media tanamnya tapi jangan terlalu sampai basah banget tanahnya karena dia bisa busuk juga terus kalian letakin juga di tempat yang teduh di tempat-tempat yang gak terkenas dari matahari langsung dan gak kena hujan jadi kalian bisa simpen dulu lah dimana gitu tempatnya lembab jadi dia lebih cepat untuk tumbuhnya atau paling enggak biasanya aku sih jarang kalau nyemai kayak gini aku biasanya bakalan letakin aja dia di atas-atas kayak gini kayak ini kan ini kan aku letak-letakin aja dia disininya tadi ini banyak nih cuma karena aku udah aku pindahin disini kan jadi dia udah jadi dua pot terus ini juga tadinya kan aku letak-letakin aja dia sekulennya daun sekulennya di samping-samping bunga sekulen induketnya karena kenapa kalau langsung disininya gak kita semai terpisah karena media tanamnya ini udah bagus banget kan udah keras dan kalau kita siram air pun dia udah langsung hilang airnya jadi gak menggenang dan ini pun sudah tanah dan campuran sekam yang udah dibakar jadi emang udah bagus banget media tanamnya jadi dia gak mudah busuk tapi kalau kalian mau semai sendiri juga ya gak apa-apa yang penting kalian jangan semai dia di media yang baru-baru kalian ambil jadi memang medianya itu harus diolah dulu karena kalau enggak dia sekulennya bisa busuk jadi seperti ini kan ini tanah sedikit sekam mentah dan sama sekam kebakar nih ini kan ini udah jadi nih dia lembab tapi dia kering gak basah gitu ini cocok banget untuk media sekulen jadi ini kita bisa letakin aja disini karena ini kan di bawah rumah dan juga di bawah pohon ini ada pohon nah ini di samping rumah jadi ini gak kena hujan dan gak kena asin matahari jadi kita bisa tunggu sampai dia tumbuh oke oke guys kalian bisa lihat sekulen aku dalam waktu satu bulan ini udah satu bulan dan kalian bisa lihat nih dia udah mulai muncul udah mulai besar-besar nih anakannya ini sebenarnya dua minggu itu dia udah mulai keluar ya tunasnya dan ini kan bisa lihat satu daun gini dia itu bisa menghasilkan banyak banget anaknya ini ada berapa nih anaknya nih? satu dua tiga berapa sih nih? ada tiga guys tuh ya kan? jadi satu daun kita bisa menghasilkan banyak banget anakan terus ini lagi nih aduh pusing ini dua tuh ini udah agak besar ya kan? terus ini yang hasil kecil banget nih aduh anakannya juga lembut banget ini ada yang apa? air mata pengantin apa-apa sih nih? sama sekulennya ini ada tumbuh juga oke jadi kayak gini ya cara menanam sekulennya jadi ini nanti tinggal dipindahin aja ke pot taruh aja di pot-pot kecil seperti ini dulu nanti kalau udah agak besar baru pindahin lagi ke pot seperti ini baru nanti pindahin lagi ke pot yang lebih besar lagi oke jadi seperti itu video kali ini semoga gimana manfaat oh ya jangan lupa yang udah nonton subscribe channel aku ya kalau misalnya suka jangan lupa like oke sekian video aku kali ini terima kasih assalamualaikum